Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Pugokrisantoki Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalain loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bansadanya hasil istimewa Kali ini aku mau bikin resep kue sus isi vla Ini aku kasih tips kue susnya anti kempes, renyah di luar, kosong di dalam alias lembut Ini krimnya juga wena, ekonomis dan irit Langsung aja mari kita membuat Kita bikin, kita siapkan pancinya dulu Kita masukkan mentega atau butter ya, rek ya Kemudian ini kita kasih air Kita bikin untuk kue susnya dulu ya Kemudian kita masukkan gula pasir Kemudian kita kasih sedikit garam biar agak gurih gitu Kemudian kita nyalakan apinya Maaf diorek ya, kompor ku lagi kotor Kemudian ini kita tunggu sampai agak mendidih ya Sampai menteganya itu cair tercampur sama airnya gitu Kita aduk-aduk aja sampai agak sedikit mendidih Nah kalau sudah seperti ini, sudah agak mendidih bui-buih kecil gitu Apinya kita matikan Kemudian kita masukkan tepung terigu Tepung terigunya aku pakai segitiga biru, rek ya Alias tepung terigu kiloan kalian bisa beli di toko-toko depan rumah gitu, rek Ini kita aduk sampai dia itu menjadi bubur Kemudian menjadi adonan seperti ini Ini kondisinya apinya mati ya Kalau sudah seperti ini kita dinginkan dulu Kalau sudah dingin kita campur telur satu persatu ya Sama vanili biar wangi Kalau kalian nggak pakai vanili juga nggak apa-apa Boleh di skip ya Ini kita aduk aja Nggak usah pakai mixer Kita aduk manual seperti ini Sampai tercampur Merata Satu persatu rek ya telurnya ya Biar tercampurnya itu lebih cepat gitu Kalau langsung dua dimasuk no itu Nyampurnya itu agak lama rek Kalau menurut kalian terlalu encer Kalian berarti kurang lama ngaduknya Ini harus sampai tercampur Biar adonannya itu ukurannya itu pas Kekentalannya seperti ini Nah Dia itu lengket-lengket Kental gitu loh rek pokoknya rek Kalau sudah ini kita pindahkan ke plastik segitiga Biar nanti mudah waktu mencetaknya Layangnya dilapisi pakai kertas roti Kemudian kalian boleh pakai sepuit bintang Atau nggak pakai juga nggak apa-apa Karena nanti dia itu bakal mengembang mekar Jadi bentuknya bakal berubah gitu rek Jadi sesuai selera kalian aja ya Boleh dipencet bentuk bunga Boleh dipencet bulet aja Webas Karena nanti dia itu bakal mekar Bentuknya bakal meleber Gitu Ini aku bentuk agak gede ya Biar puas Tinggal kita oven 175 derajat celcius 175 derajat celcius Kurang lebih 35 menit sampai 40 menit Kalau pakai oven tangkering Apinya sedang aja 40 menitan ya Nanti dia bakal mengembang dengan sempurna Jangan dibuka tutup ya ovennya ya Biar nggak ada udara yang masuk rek Biar dia itu tetap kokoh Dalamnya itu kopong Biar Renyah luarnya gitu Kemudian kita buat isian flanya Susu cair Aku pakai yang full cream Kemudian gula pasir Kemudian tepung maizena Terus 1 butir kuning telur Terus mentega Atau butter Terus dikasih sedikit vanili atau vanilla Biar wangi ya rek ya Ini kita aduk dulu Sampai tercampur merata Baru kita Nyalakan kompornya Ini kita aduk aja Nanti dia itu bakal mengental Dengan sendirinya rek Gitu Ini creamnya anti enek ya Nggak enek sama sekali Dia itu creamy Tapi Lumer Enak pokoknya rek Diwaduk terus Sampai dia itu mengental Dengan sendirinya Loh Lama-lama itu bakal mengental Seperti ini Kalau sudah Ini kita dinginkan Nanti siap Untuk dicetak Dimasukkan di Kue susnya maksudnya Bagus banget kan hasilnya Oh iya rek Dari tadi aku pakai Panji dari Stain Cookware Ini yang glow paint series Sebenarnya 1 set Dapat 3 Tapi aku pakai yang Paint ini Ini tuh Udah 7 lapis Granit German Udah anti lengket Baby friendly Untuk makanan juga aman Nanti link pembeliannya Tak taruh di kolom deskripsi ya Ini dalamnya bagus Ada teksturnya gitu Warnanya pink Lucu banget Di dapur Kelihatan cuantik Flanya Kalau udah dingin Kita masukkan ke plastik segitiga Biar mudah waktu mengisinya Ini susnya Yang beberapa Udah jadi Tinggal kita belek aja Kita belek Seperti ini Jadi 2 Udah deh Dalamnya tinggal kita isi Pakai krim Kalau kalian pakai Males Males bikin krim Boleh diisi Pakai selai Nah ini bentuk Sembuarang Nanti hasilnya Akan seperti ini Ini bisa kalian Plastik Bisa kalian jual Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Yang mau request resep Kalian tulis di kolom komentar aja Sampai jumpa ya Terima kasih Terima kasih.